Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Komisi Kesehatan Nasional Cina mengatakan bahwa kemampuan penularan virus corona semakin kuat dan infeksi dapat terus meningkat Sejauh ini sudah lebih dari 2.000 orang terjangkit virus yang memiliki nama resmi 2019 Strip and Cough itu Menteri Komisi Kesehatan Nasional Cina, Ma Xiawei mengatakan pengetahuan Beijing tentang virus baru tersebut masih terbatas dan mereka belum mengetahui dengan pasti tentang risiko yang ditimbulkan oleh mutasi virus Sementara itu, para ahli Komite Darurat Peraturan Kesehatan Internasional Organisasi Kesehatan Dunia, WHO telah merekomendasikan bahwa semua negara harus bersiap-siap untuk penetrasi lebih lanjut dari virus corona WHO juga menyarankan seluruh negara di dunia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan Kami memprediksi bahwa kasus penyebaran virus tersebut dapat muncul di negara manapun di dunia kata WHO dalam sebuah pernyataan China telah beberapa kali menjadi asal dari virus yang menghiburkan dunia termasuk dalam SARS dan yang terbaru adalah virus corona Virus-virus ini berasal dari hewan baik hewan yang memang diternakan dan juga hewan liar yang kemudian dikonsumsi manusia Xi Zhengli, seorang peneliti di Institut Virologi Wuhan di Akademi Ilmu Pengetahuan China mengatakan kaya hidup yang tidak terlalu baik menjadi akar permasalahan penyebaran virus di China dia mengatakan cara paling sederhana untuk menjaga penyakit menolak seperti itu adalah menjauh dari satwa liar menghindari habitat dan ternak mereka dan pertanian bercampur dengan satwa liar katashi penyebaran wabah virus corona telah sampai ke Kanada seperti dilaporkan Reuters Kanada pada Sabtu 25 Januari menggunakan dugaan pertama kasus yang dikonfirmasi virus corona orang yang diduga terjangkit virus tersebut baru kembali dari Wuhan, China pejabat kesehatan Ontario mengatakan pada konferensi PERS pasien tersebut adalah pria berusia 50-an yang tiba di Toronto pada 22 Januari ia dirawat di rumah sakit pada hari berikutnya setelah mengalami kejala penyakit pernapasan sementara itu Amerika Serikat mengkonfirmasi kasus pertama virus corona di Los Angeles County melalui pejabat kesehatan masyarakat pada minggu 26 Januari konfirmasi ini menjadikan jumlah kasus virus corona menjadi 4 kasus di seluruh AS Menurut Departemen Kesehatan Masyarakat Distrik Los Angeles orang yang terinfeksi adalah wisatawan yang baru kembali dari Wuhan, China Satu hari sebelumnya kasus pertama virus corona juga dikonfirmasi muncul di Orange City Seperti dikutip dari ABC7 menurut para pejabat medis pasien tersebut masuk untuk mendapatkan perawatan ketika mereka mulai merasa sakit dan saat ini berada di rumah sakit setempat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pun akhirnya mengatakan bahwa mereka akan mengevakuasi diplomat dan warga AS yang berada di Wuhan, China Kementerian itu mengatakan mereka sedang membuat pengaturan untuk memindahkan personilnya di Konsulat Jenderal AS di Wuhan Dalam sebuah pernyataan Kementerian itu mengatakan bahwa mereka mungkin hanya dapat menyediakan satu pesawat untuk membawa diplomat dan keluarganya serta sejumlah warga AS dari Wuhan Kementerian itu melanjutkan bahwa prioritas adalah mereka yang paling rawan terjangkit virus corona Bukan hanya AS Beberapa negara telaporkan telah mempersiapkan rencana untuk mengevakuasi warganya dari Provinsi Hubei, China khususnya dari kota Wuhan Melansir dari Sputnik pada Minggu 26 Januari atas sepers ketentuan besar Rusia di China George Ekorov mengatakan bahwa Moscow bekerjasama dengan Beijing untuk mengatur evakuasi warga Rusia dari Wuhan dan mungkin seluruh Provinsi Hubei Sementara itu Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Korsail mendesak warganya untuk mengungsi dari Provinsi Hubei setelah menaikkan tingkat ancamannya ke tingkat tertinggi pada hari Sabtu Apakah hal ini diikuti Indonesia? Menurut pelaksana tugas jurubicara Kementerian Luar Negeri Tuku Faizasha mengatakan saat ini belum memungkinkan untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari Wuhan sebab sejak mewabahnya virus corona Wuhan masih diisolasi Hmm, mari kita doakan semoga warga negara Indonesia yang ada di Wuhan terhindar dari virus berbahaya ini Sekian, menikmati terus informasi terbaru lainnya yang dilansir tadi berbagi sumber Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!